Intro Halo pemirsa makan ke blingar, hari ini saya mau ajak anda makan daging brisket yang diasap selama 15 jam. Rasanya empuk banget pemirsa, penasaran seperti apa? Yuk ikutin saya. Intro Ini dia tempat bakan yang khusus penyediakan olahan daging brisket atau daging sapi bagian bawah dada yang dimasaknya selama 15 jam. Daging brisket yang telah diberi bumbu dibasak di dalam tong dengan cara diasap. Proses pegasapan selama 15 jam ini yang membuat brisket di sini sangatlah empuk. Setelah matang, olahan daging brisket di Cafe 5 di Bilangai, Jakarta Pusat ini disajikan dengan berbagai variasi masakan. Mulai dari brisket original, burger brisket sampai taco brisket. Nah pemirsa ini dia menu daging brisket saya udah datang. Ini dia yang original, ini ada juga taco brisket, ini ada burger brisket double trouble, dan ini ada quesadilla. Saya mau coba yang original dulu. Kalau biasa ini jujur, gak pakai tenaga, gak pakai usaha, dagingnya langsung hilang di mulut saya. Yang gurih, dan rasa asap atau smokenya itu bener-bener berasa banget. Ini enak banget. Nah sekarang aku mau cobain dengan sausnya, namanya saus honey mustard. Katanya tambah lebih enak. Ini bener-bener dagingnya juicy banget pemirsa. Jadi semakin enak, ada rasa asam dan juga manis dari saus honey mustard. Jadi kalau brisket kita menggunakan daging Amerika. Kenapa kita pilih Amerika? Karena dagingnya pada dasarnya memang karakternya lebih juicy, lebih enak. Kita menggunakan kayunya, kayu rambutan sama kayu keras. Kenapa? Keras, keras untuk buat apinya. Terus si rambutannya untuk paste si dagingnya. Nah itu diproses 15 jam. Si daging itu kan butuh proses, karena kan masak smok itu indirect heat. Jadi dia gak kena langsung kayak yung beli steak, daging langsung dibakar di atas barang gitu kan. Kalau ini asapnya yang matengin si daging, jadi itu butuh proses yang panjang. Wah semua pilihan menunya ini menarik pemirsa. Tapi favorit saya burger brisket yang enak banget. Pemirsa ini kenyang banget. Kalau Anda bingung, mau makan apa lagi di Jakarta, ini bisa menjadi rekomendasi. Kita ketemu lagi dimakan sampai ke blingar berikutnya.